Masih ingat Susi Art Verdi Sambo? Dulu viral jadi saksi berbelit-belit, kini muncul kangen dua majikan. Meski kasus Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawathi sudah lewat, belakangan ini sosok Susi Art yang pernah jadi saksi kembali menjadi sorotan warganet. Hal ini lantaran Susi Art Verdi Sambo itu kembali muncul hingga mengungkap rasa kerinduannya kepada dua majikannya tersebut yang kini dipenjara. Dulu, sosok Susi Art Verdi Sambo itu pernah viral karena berbelit-belit saat jadi saksi di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Lama tak terlihat batang hidungnya, kini Susi kembali muncul. Berbulan-bulan tak ada kabar, Susi mendadak viral lagi gara-gara curhat di media sosial. Susi mendadak viral lagi gara-gara curhat di media sosial merindukan sosok kedua majikannya. Ia juga tampak mengungkit lagi kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang membuat dua majikannya, Verdi Sambo dan Putri Candrawathi dihukum mati serta 20 tahun penjara. Untuk diketahui, sosok Susi sempat viral di akhir tahun 2022 lantaran kesaksiannya di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Susi berkali-kali didapuk jadi saksi yang dimintai keterangannya oleh majelis hakim. Sosok Susi jadi salah satu saksi yang disorot lantaran mengurai kesaksian mengejutkan. Dianggap berbelit-belit dan menutupi kasus, Susi pun jadi sasaran kekesalan ketua majelis hakim kasus Brigadir J, Wahyu Imam Santoso. Seperti dalam persidangan di tanggal 31 Oktober 2022, Susi dimarahi hakim Wahyu karena selalu menjawab tidak tahu atas pertanyaan terkait keseharian Verdi Sambo, Putri Candrawathi maupun almarhum Brigadir J. Saya tidak tahu yang mulia, kata Susi.